Oke teman-teman, kita mau ke kapal ya Kita lihat dari perjalanan rumah tuh Ke kapal berapa lama Seharusnya sih 20 menit, 30 menit Oke Oke Ini ada siapa nih? Terima kasih sudah menonton! 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 Tidak, tidak? Tidak, tidak? Adik, adik, adik Adik, adik Adik Dabuk Dabuk Adik selamat menikmati selamat menikmati tapi kalau naik mobil gak ada daerah luat karena kita turun tol langsung masuk ke sini kalau motor itu agak luat disini nih selamat menikmati selamat menikmati bapak awas bapak awas selamat menikmati 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 rapas selamat menikmati 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 Oh Haha Enak galur Oh Kita jadi Bagian dari mereka Anjir Ada KTN udah deket Nah jadi kalian kalau mau naik kapalku itu kalian harus ke itu dulu RSPik pokoknya aku hanya RSPik tuh RSPik depan tuh yang hijau kalian ke situ dulu ke GPS ada GPS ke RSPik ke situ juga ke GPS nah kalau udah ada RSPik ini jangan ngikutin GPS kadang di biarakan ke tempat yang lain kita nanti akan masuk ke situ jadi kalau kalian masuknya dari sini ya harus itu kita nanti putar balik sini di sini ya ini kita putar balik tuh nah itu kan RSPik acuannya RSPik sebelumnya itu ada gantung kiri itu masuk aja udah sampai nah ini deh kapalku ada di sana parkir tutup ya tutup sekarang nggak tahu kalau nggak enak pakai helm berarti nahan soalnya helmnya helm standarnya kalau gak pake mobil, nah, gak angin tuh, parkiran kapal itu tuh, udah kapal-kapal semua nah, kita nanti nanti nanya dari sini oke gak tau ini berapa menit, nanti bisa kita lihat dari videonya ini, gak ada saya potong sama sekali jadi nanti bisa kita lihat dari videonya berapa menit, dari kos ke parkiran kapalku itu berapa menit ya, kira-kira, oke saya stop akhirnya kita akan lama di sini mau dipasang throttle mas, mau dipasang throttle pangeran belum dateng ya, belum katanya mau kesini iya, tadi pagi-pagi telepon saya iya, barusan dia bilang udah udah minta mekanik gitu oh, iya oke iya iya jadi di kapalku itu aksesnya enak satu, aksesnya enak dua, ini kawasan elit dipik tuh ya, kawasan elit gak kaleng-kaleng jadi ya, kalau dibandingin sama yang lain kayak Tanjung Pasir Tanjung Priuk terus ada yang Marunda atau di BKT itu beda mereka silah kapalnya memang murah karena di sana bukan kawasan elit dan di sana banyak sekali kapal dan akses kesannya tuh ngeri jadi banyak truk-truk gitu kanan-kiri truk gak nyaman dan macet banget kalau di sini enggak di sini tadi macet gara-gara ada gerombolan motor kalau kalian naik mobil enak banget kalian tinggal apa namanya keluar tol masuk peak keluar tol masuk peak nanti ke dari maga ini langsung saya bawa naik kapal saya sendiri ini kita lihat deh bersih-bersih kapal sekalian pagi pak aduh kotor lagi kotor lagi nih namanya juga kapal ya tiap dicuci pasti kotor kotor lagi kanan-ah merah semua kurungan bersih Athena bersih